Jualan kue, jualan sayur, sayur maruga. Kalau kuenya, kue apa aja? Kue, namanya kita di kampung tuh jadi kue sederhana begitu. Kue donat, roti goreng, pisang goreng, apa saja. Itu satu kue jual berapa, Bu? Cuma harga 500 rupiah. 500 rupiah satu biji kue? Karena kita mau jual seribu, di sini kan tidak, namanya kita di desa tuh, jadi tidak bisa harga seribu. Kita cuma hanya punggu seribu atau dua ribu dia punya untung. Satu hari bisa laku berapa biji, Bu? Ya, paling-paling menurut kita punya kemampuan kan di sini banyak yang jual. Jadi paling-paling kita target satu kilo saja. Jadi satu kilo itu cuma dapat 40 ribu. Nah, 40 ribu kita bagikan kepada modal, cuma hanya dapat untung itu 10 ribu. Biaran ternam jadi dia bantu, mencempulkan sekolah, dia bantu sabu, menyimpan habis. Sore begini ya, potong sayur, kasih makan kambing. Iya. Itu kambing sendiri atau punya orang? Punya orang. Punya orang. Itu udah berapa lama, Bu? Ya. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun biara kambing orang gitu. Berapa ekor, Bu? Ada 10 ekor. 10 ekor. 11 ekor. Tapi kemarin dulu tersalah satu ada mati. Itu dibagi hasilnya kayak gimana? Ya, nanti dibagi dua. Semacam dua ekor, berarti yang punya kambing satu. Cuma bantuan dari desa itu berasa saja. Itu pun hanya sekejap. Saya masuk di sini, mulai dari 2012 itu masuk di sini ini cuma hanya tiga kali, eh empat kali dapat. Berasa dari yang berapa, jumlah 60 yang dapat kartu RASKIN itu. Itu ya, nanti sisanya itu dibagi kepada kita yang tidak dapat. Itu saja. Selain dari bantuan itu tidak ada. Terakhir dapat tahun berapa? Di kapan? 2018. Ya, rasa terlalu juga. Rasa terima kasih kepada Aja Tia yang sudah mau membantu. Pernah enggak, Bu, berpikiran anaknya kuliah? Berpikir tapi tidak mampu. Saya rasa terharu dan minta terima kasih. Dan saya titipkan sepuluh anak. Semoga Bapak dorong. Apa pesannya Ibu? Pesan kepada anak Muhammad, belajar dengan baik supaya dia bisa berguna bagi negara, agama. Tidak. 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 Tidak.